assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel di video kali ini saya akan membahas dua buah mesin buah air dari general dengan bahan bakar solar dan dari proquip dengan bahan bakar bensin karena banyak dari temen-temen subscriber sekalian yang menanyakan bang bagusan mana sih antara bahan bakar solar dan bahan bakar bensin itu banyak pertanyaan tentang lebih bagus mana antara yang bensin ataupun yang bahan bakar solar tentu saja di video kali ini kita akan bahas semuanya dari segi desain ke iritan dan juga penggunaannya ya temen-temen dan untuk bahan bakar bensin sendiri pastinya memiliki sebuah karburator ya karburator ini adalah yang untuk bahan bakar bensin juga pastinya ada namanya busi seperti ini ini ada businya pasti kalau untuk bahan bakar bensin pasti ada busi seperti ini dan untuk bahan bakar solar sendiri itu adanya ini yaitu postbomb ya nggak ada karburator tapi adanya postbomb atau full injection pump dan juga adanya full injection valve seperti ini ya dan juga adanya cuk ini untuk membantu menghidupkannya dan untuk bahan bakar solar sendiri itu tidak memiliki sweet on off hanya memiliki kontrol lever atau untuk pengegasan ya untuk mengegas ini harus adanya kontrol lever seperti ini dan sedangkan untuk bahan bakar bensin sendiri itu memiliki sweet on off yaitu seperti ini sweet on off nya ya temen-temen jadi kalau menghidupkan lalu tinggal di ceklek ke bawah saja di dalam posisi on seperti ini dan untuk dari segi tabungnya sendiri atau pemba airnya tuh setiap merk biasanya beda desain ya untuk yang bahan bakar solar sendiri ini temen-temen bisa melihat ya desain cembung hanya sendiri atau keong hanya sendiri ini kelihatan lebih membang atau lebih besar dibandingkan dengan yang bahan bakar bensin walaupun secara spesifikasi nih temen-temen bisa lihat ini tuh daya isap yang bahan bakar bensin dari produknya profit tuh hanya 8 meter daya isapnya ya untuk kecepatannya pancarnya itu 40 meter kubik per jam itu yang bahan bakar bensin ini sama-sama memiliki diameter atau ukuran 3 inci dan untuk yang bahan bakar solar sendiri ini temen-temen bisa melihat ya bahan bakar solar itu seperti ini desain dari gendongannya sendiri ini memiliki volumenya atau daya pancarnya lebih besar 6 meter kubik dibandingkan untuk yang bahan bakar bensin ya untuk tapi untuk daya isapnya ini maksimal cuma 7 meter dan untuk beratnya sendiri ini bisa nyampe 33 kg kalau mel dilihat dari segi gendongan memang lebih besar yang bahan bakar solar ya tapi pada prakteknya sendiri itu untuk kemampuannya itu hampir sama ya antara bahan bakar solar dan bahan bakar bensin kalau suara oke lah jelas lebih kerasan yang bahan bakar solar dibandingkan dengan yang bahan bensin itu lebih halus tapi itu menurut saya tidak bermasalah karena bahan bakar solar dan bensin itu pun hidupnya pun di sawah jadi nggak terlalu bising nggak mengganggu tetangga ya ketika dibunyikan dan kalau segi dari segi bahan bakar sendiri jelas lebih irit yang bahan bakar solar dibandingkan dengan bahan bakar bensin saya bertanya kepada orang yang memakai bahan bakar solar seperti ini itu biasanya seharinya itu bisa nyampe 3 liter untuk harga solar sendiri itu sekitar 6500an ya untuk daerah jawa sendiri ya jadi itu berkisaran antara 19.000an ya perharinya sedangkan untuk bahan bakar bensin sendiri itu saya udah tanya sama orang yang memakai bahan bakar bensin itu berkisaran antara 5 literan perharinya sedangkan untuk harga per talit sendiri itu biasanya sekitar 7500 ya untuk daerah jawa ya berarti tinggal dikalikan aja 7500 kali 5 ya teman-teman itu nyampe sekitar 38an ya teman-teman jadi untuk dari segi keiritan ekonomis jelas lebih irit yang bahan bakar solar namun walaupun begitu ada sesuatu yang menurut saya pribadi masih jadi pertimbangan untuk membeli bahan bakar solar yaitu terutama di segi spare part karena dari spare partnya sendiri itu untuk daerah-daerah kecil seperti tempat saya ini ya masih sulit untuk mendapatkan spare partnya yang bahan bakar solar tapi walaupun di online sih masih bisa ada cuman kadang yang merek satu dan merek yang lain itu spare partnya untuk bahan bakar solar itu berbeda ya itulah segi kelemahan dari bahan bakar solar sedangkan untuk bahan bakar bensin sendiri memang kelemahannya itu boros ya dibanding dengan yang solar tapi untuk dari segi spare partnya sendiri tuh bahan bakar bensin itu mudah dicari ya nah walaupun di kota-kota kecil seperti tempat saya ini pun masih bisa mudah didapatkan ya karena hampir semua merek engine bahan bakar bensin ini spare partnya sama ya antara Honda dan yang lain pun tuh bisa masuk ya karena sama ya untuk bahan untuk spare partnya sendiri dan untuk dari segi penghidupannya pun lebih mudah yang bensin dibandingkan dengan bahan bakar solar ya karena tinggal di online langsung tarik kalau solar dicuk dulu ditarik ya jadi ada mode penghidupannya itu lebih mudah yang bensin dibandingkan dengan bahan bakar solar jadi kesimpulannya silahkan teman-teman memilih yang bahan bakar bensin ataupun solar ya dipertimbangkan ya teman-teman jangan sampai salah untuk memilih yang bahan bakar bensin ataupun bahan bakar solar itulah kelebihan dan kekurangan antara pompa air dengan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar yang dapat saya sampaikan terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati